Untuk masuk, kunjungi exnes.asia.id. Pilih Masuk, lalu masuk menggunakan email dan kata sandi Anda. Anda akan melihat daftar akun Anda. Anda dapat mengetahui akun real atau demo dalam detail akun. Klik Akun untuk mengetahui detail akun tersebut. Untuk membuka akun baru, pilih Buka akun tambahan. Di tab Deposit dan Penarikan, Anda dapat memilih dari berbagai opsi untuk melakukan deposit atau penarikan dana. Beberapa opsi pembayaran mungkin mewajibkan verifikasi tambahan, tetapi hal tersebut hanya perlu dilakukan sekali per wilayah pribadi. Di sini, Exnes menyediakan rangkaian alat bantu analisa dasar dan analisa teknikal. Anda harus melakukan setidaknya satu kali deposit dalam jumlah berapapun agar dapat mengakses fitur ini. Tab Pemantauan menyediakan gambaran umum yang lengkap tentang akun Anda. Untuk memilih akun, klik menu Tarik Turun atau Dropdown, lalu pilih Nomor Akun. Pilih Semua Transaksi untuk riwayat lengkap order terbuka dan tertutup Anda atau grafik untuk statistik akun terperinci. Opsi pengaturan memungkinkan Anda menyesuaikan pemantauan publik untuk akun Anda. Dengan demikian, Anda dapat berbagi statistik akun tanpa masuk ke wilayah pribadi. Jangan lupa mengeklik Simpan untuk menyimpan semua perubahan yang dibuat. Pilih tab Riwayat Transaksi untuk melihat riwayat transaksi yang dilakukan di akun Anda. Bagian Bonus-Bonus menyediakan informasi tentang setiap bonus yang berlaku untuk akun Anda, serta program bonus lainnya yang tersedia untuk diaktifkan. Dengan memilih tab Kemitraan, Anda akan diarahkan ke wilayah pribadi mitra Anda. Bagian ini dihususkan untuk status kemitraan Anda, serta menyediakan informasi tentang saldo berjalan, tingkat komisi, dan tautan mitra. Untuk kembali ke wilayah pribadi, klik tombol Kembali di browser Anda. Pada tab Sosial Trading, Anda dapat membuat strategi baru sebagai pedagang, mengelola strategi yang ada, dan memperbarui foto profil pedagang Anda. Tab Pengaturan memungkinkan Anda mengelola sejumlah rincian akun, termasuk kata sandi wilayah pribadi dan nomor ponsel Anda. Anda juga dapat memperbarui jenis keamanan akun atau jenis pemberitahuan aktivitas di akun Anda. Terakhir, Anda dapat beralih ke versi lama wilayah pribadi Exynos Anda dengan memilih opsi ini. Setelah semuanya disiapkan, Anda dapat menjelajahi wilayah pribadi Anda dengan percaya diri. Terima kasih telah memilih Exynos.